ya halo teman-teman para profesional engineering semuanya berjumpa lagi dengan saya Pak Anom dari Finkard System kali ini saya mau memberikan solusi gimana caranya mencari lock untuk sliding door nah selama ini kita akan sedikit kesulitan ya mencari lock set electronic lock yang bisa dipasang di sliding door pingkat telah menciptakan lock set yang sangat bagus sekali dari sisi kualitasnya dan juga dia pertimbangkan dari security sistemnya berikut ini adalah lock setnya di sini adalah lock setnya ya di sinilah pengunci ya legnya nih ada auxiliary legnya dan ini adalah striker-nya berikutnya saya tunjukin dulu biar lebih jelas gimana lock set itu bekerja ini adalah lock setnya ini panjangnya ini adalah sekitar sepuluh setengah cm ini adalah penguncinya lagnya dan ini adalah striker-nya lag ini akan masuk ke sini dan semua lag ini biar aman dia akan di cover oleh metal ini sehingga tidak ada orang yang bisa jam menjangkau ini untuk membuka secara manual ya jadi dari dari sisi keamanan kita sudah pikirkan bahwa pingkat sliding door memang sangat aman untuk electronic card lock inilah kabel yang ke motor motor locknya ada di sini kita pingkat tidak menggunakan selenoid tapi kita menggunakan motor lock dan motor lock ini memang benar-benar kuat jarang sekali ada problem berikutnya tetap saya coba memberikan biar lebih paham ya nah ini adalah striker-nya dan ini adalah lagnya ini akan bisa naik turun tergantung perintah dari handle ya dan ini auxiliary lagnya agar orang tidak bisa mengangkat ini sembarangan akan dikunci oleh ini oke berikutnya saya akan berikan contoh pemasangan sleding door nah ini sorry ini adalah kunci esenku saya mau jelasin sebenarnya kunci-kunci pingkat tipe apa saja yang bisa dikombinasikan dengan sleding lock semua kunci pingkat dengan mortis lock itu saya yakinkan bisa dipasang pada loki sleding door ini adalah pingkat esen yang juga bisa digunakan untuk sleding door lock ini adalah pingkat signature tidak masalah juga untuk sleding door lock dan satu lagi pingkat klasik yang mana dipilih tergantung mana sukanya lah nah ini adalah contoh pemasangan pingkat sleding door yang saya pasang di dekawi Ubud dan dioperasikan oleh peramanan hospitality oke kita tab buka kita bisa tarik langsung oke tutup lagi ya kalau mau buka tinggal tap lagi nah ini adalah saya pasang di sangkara di Ubud juga karena di Ubud kebanyakan Villa ya di sana Villa itu kebanyakan juga pakai sliding door biar kesannya itu kamarnya luas pintu tidak memperlukan space lagi ya untuk membuka dan untuk tinggal dorong kanan dorong kiri ini sliding door yang dipasang di kedua pintu sliding door aktif yang satu bisa gerak ke kiri yang satu bisa gerak ke kanan dan tetap bisa mengunci kenapa saya ada di belakang yang saya gerakan ini kunci ini belum aktif belum program dan saya hanya menunjukkan bahwa pintu dengan kedua pintu aktif pun masih bisa dipasangin tidak ada masalah semua pintu yang sliding asalkan syaratnya double pintu 5 cm dan frame nya ini adalah 14 cm kenapa 14 cm karena biar kita aman karena ini kaca untuk ngebor pelobahan itu biar tidak tembus dan memecahkan kaca ini konsepnya seperti itu ya berikutnya adalah sliding door lock dimana dia menggunakan pingkat klasik ya ini bagus sekali juga kelihatan manis juga kelihatan kita buka ini tetap menggunakan sliding frame kayu kaca frame kayu ya oke ini adalah lag nya dia masuk gitu ya ditap buka lagi ya oke teman teman kita sudah punya sekarang solusi untuk sliding door lock dan tidak kesulitan untuk mencari logisnya electronic lock fungsi-fungsi semua electronic lock dari sisi keamanan modul dan lain-lainnya sudah tidak masalah lagi demikian tip saya saat ini tentang sliding door lock dari pingkat sistem jangan lupa tolong dibantu channel ini di subscribe agar bisa berkembang dan di share kepada teman-temannya sehingga teman-temannya juga tidak kesulitan untuk mencari kunci electronic lock di pintu sliding terima kasih sampai jumpa di pingkat sistem lainnya lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih